Hai Shalom, tidak terasa sudah di akhir tahun 2020 hari ini tanggal 31 Desember Besok kita sudah memasuki tahun yang baru di tahun 2021 Karena itu mari kita memperbarui pengharapan kita di dalam Tuhan Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia Baik tahun 2020 ataupun nanti tahun 2021 Dia tetap Allah yang menyertai kita Nah untuk itu mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini Persembahkan hati kita kepada Tuhan Kita tahu rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidupmu dan hidupku Untuk itu mari kita akan nyanyikan satu lagu ini Haleluya Tuhan ku percaya rencanamu indah Kau tahu rencanamu Kau tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku Mari katakan di hadapan Tuhan Haleluya Tuhan ku percaya rencanamu indah Walau saat ini tak ku mengerti Kau tahu kehendakmu Engkau telah berfirman Engkau telah berfirman Beri masa depan Namai sejahtera Penuh harapan Mari angkat tanganmu katakan Ku tahu rencanamu indah bagiku Ku tahu kehendakmu baik bagiku Ku tahu rencanganmu seurna bagiku Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan Katakan Tuhan ku percaya Kami percaya kepadamu Amin Tuhan ku percaya Walau saat ini tak ku mengerti Engkau telah berfirman Memeri masa depan Damai sejahtera Penuh harapan Ku tahu rencanamu Indah bagiku Indah bagiku Ku tahu kehendakmu Baik bagiku Ku tahu rencanganmu Sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku Ku tahu rencanganmu Ku tahu rencanganmu Amin Indah bagiku Ku tahu kehendakmu Indah bagiku Indah bagiku Indah bagiku Ku tahu Ku tahu kehendakmu Baik bagiku Baik bagiku Baik bagiku Ku tahu Ku tahu Ku tahu Yang terbaik bagiku Oh 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 Haleluya Kami Kami percaya Tuhan Kasih Kasih setia Segeris Tuhan 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 Kiralah matakan darah-darah merudut Haleluya, haleluya Kiralah matakan darah-darah merudut Yesus Tuhan Kami bersyukur, kami bersyukur Kami percaya kepadamu Sebab jalanmu ajaib bagi kami Tak terduga Tapi yang selalu terbaik bagi kami Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Mari semata ke kedua tanganmu Mari serahkan hidupku kepada Tuhan Biar pagi hari ini kita datang dengan syukur Tuhan yang mengambil alih hidup kami Menuntung kami Dalam rancangan yang ajaib Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya, haleluya Mari agak tanganmu di hadapan Tuhan Nyatakan kepercayaan Nyatakan kepercayaanmu kepada dia Terima kasih Tuhan Yang tak pernah lalai Terima kasih Tuhan Tak pernah lalai Amin Lebih dari pemenang Kupercaya Kupercaya kau Tuhan Yang tak pernah lalai Menepati janji-janji Kupercaya Kupercaya kau Tuhan Kupercaya kau Tuhan Yang tak pernah gagal Menjadikanku Menepati janji-janji Menepati setiap janji-janjimu Menepati janji-janjimu Menepati janji-janjimu Kami percaya Engkau Allah yang menepati janji-janjimu di hidup kami Engkau Allah yang setia Tidak pernah satupun gugur janjimu di hidup kami Karena itu biar kami tetap percaya Memasuki tahun yang baru Di hari terakhir hari ini ya Tuhan Di tahun 2020 Kami mau dengan pengharapan Dengan sebuah keyakinan Bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami Memasuki tahun 2021 Dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Karena itu kami perlu firmanmu berbicara buat kami Sehingga itu yang menuntun kami Kepada kemenangan dengan cara Tuhan Terima kasih buat pagi ini Kami serahkan semua dalam tanganmu Di dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan Katakan sama-sama Amen Saya percaya zaman Tuhan atas hidup kita Dimanapun Anda berada di rumah Anda Tuhan itu memberikan sebuah kesegaran yang baru Supaya kita tetap kedapatan menjadi orang yang beriman Dan percaya kepada Tuhan Amen Di hari yang terakhir tahun 2020 Mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih mendengar doa kita Amen Saudara hari ini dalam pergumulan Ya saudara ketakutan menghadapi tahun baru ini Saudara ayo masukkan permohonan doa Anda Nanti di ujung akhir dari acara kurenungkan firmanmu pagi ini Saya mau berdoa buat Anda Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini Amen Nah untuk itu mari kita akan lanjutkan Pembacaan Alkitab kita hari ini Saudara di dalam Matius pasal yang kedua sekarang Matius pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-23 Saya akan bacakan ya Judulnya kembali dari Mesir Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai 23 Setelah Herodes mati nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf Dalam mimpi di Mesir katanya Bangunlah ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati Lalu Yusuf pun bangunlah diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Judea Menggantikan Herodes ayahnya Ia takut kesana karena dinasehati dalam mimpi Pergilah Yusuf ke daerah Galilea Setibanya disana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi Bahwa ia akan disebut orang Nazaret Nah sudah dari ayat-ayat yang kita baca ini Sebenarnya hari itu peristiwa dimana ketika Herodes anggung Yaitu Herodes yang memerintah ketika Yesus lahir telah wafat Ingat ya waktu itu Yusuf dan Maria dan bayi Yesus telah pergi menyingkir ke Mesir Nah setelah itu diberitahukan oleh Tuhan ya supaya mereka kembali ke Israel Karena Herodes telah meninggal telah mati Nah Yusuf rencana mau pergi ke Judea ke tanah Judea Tetapi saudara ternyata raja yang memerintah di Judea waktu itu adalah Archelaus Archelaus adalah anak daripada Herodes agung Maka karena dinasehati oleh Tuhan Tuhan itu tiba-tiba menginterupsi rencana daripada Yusuf Yusuf mau ke Judea tetapi diinterupsi oleh Tuhan Lalu disuruh pergi ke Nazaret Nah disitulah saudara rencana Tuhan terjadi Makanya disebut ya dikatakan begini Setibanya disana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret Hal itu diperhatikan terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi Bahwa ia akan disebut orang Nazaret Ternyata sudah dinubuhkan itulah kehendak Tuhan Nah saudara dari kisah ini kita belajar Bahwa banyak kali dalam kehidupan kita ini punya rencana Anda dan saya punya rencana Tidak salah bagus Kita ini punya rencana untuk kehidupan kita selanjutnya Kita harus merencanakan Kalau orang gagal punya rencana dalam hidupnya Maka dia sedang merencanakan kegagalan dalam hidupnya Hidup kita ini harus dibangun dengan banyak rencana Tapi ingat satu prinsip ini Seperti peristiwa yang kita baru saja baca Bahwa ketika Anda punya rencana Ijinkan atau berikanlah satu ruang untuk Tuhan itu menginterupsi Kenapa? Karena Tuhan itu punya kehendak buat hidup kita Dimana ketika Tuhan itu punya kehendak dalam kehidupan kita Biar kehendak Tuhan itu yang terjadi Supaya kehidupan kita menjadi sempurna di dalam kehendak Tuhan Amin Nah untuk itu pagi hari ini judul dari perenungan Perenungan firman Tuhan hari ini adalah Tuhan menginterupsi rencana kita Tuhan itu menginterupsi Tuhan itu seperti mencegat di tengah jalan Supaya rencana Tuhan yang jadi bukan rencana kita Karena itu saudara bawalah rencanamu kepada Tuhan Setiap waktu mari kita bawa rencana Tuhan Rencana kita dalam Tuhan Supaya hanya rencana Tuhan yang jadi Setiap kita punya rencana Tapi saya percaya Hanya rencana Tuhan yang boleh terjadi buat hidup Anda dan saya Amin Nah untuk itu biar pagi hari ini saudara di akhir tahun ini Ya ke depan ini mungkin ada banyak rencana dalam kehidupan kita Tapi saya percaya Biarkan rencana Tuhan yang terjadi Sehingga kita boleh melihat dari rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita Kita boleh melihat pertolongan dan penyediaan Tuhan buat hidup kita Lalu sambil hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur pujian penyembahan Tidak pernah habis di hidup kita Karena apa? Kita melihat perbuatan tangan Allah yang besar Amin Nah untuk itu ada tiga hal yang harus kita renungkan saudara Ya bagaimana Tuhan itu menginterupsi hidup kita Apa yang kita lakukan Yang pertama adalah dikatakan gini Selalu kita ini selalu memberikan ruang untuk suara Tuhan Memberikan ruang untuk suara Tuhan berbicara kepada kita Saya percaya sampai hari ini Tuhan itu ingin atau suka sekali menuntun hidupmu dan hidupku Karena itu di dalam segala hal mari kita bawa rencana hidup kita kepada Tuhan Mari kita bawa semua rencana hidup kita kepada Tuhan Lalu izinkan berikan ruang untuk Tuhan itu menuntun hidupmu Berikan ruang untuk Tuhan itu berbicara kepada kita Sehingga ketika Tuhan berbicara maka kita ini berjalan dalam tuntunan Tuhan Yusuf dan keluarga ingin pulang ke Judea di tanah Israel Tetapi di tengah-tengah itu Tuhan menginterupsinya untuk mereka pergi membatalkannya Lalu pergi ke Nazaret Nah disitulah Tuhan ingin sungguh-sungguh rencana Tuhan jadi Amin saudara Karena itu bawalah hati dan hidup kita kepada Tuhan Untuk kita ini boleh mendengarkan suaranya Waktu Tuhan berbicara buat hidup kita Maka ini tanda yang paling kelihatan Kalau Anda adalah orang yang bangun hidupmu dengan Tuhan Ada sebuah tanda yang Tuhan tinggalkan dalam hidup kita Yaitu apa? Damai sejahtera Amin Damai sejahtera adalah sebuah sinyal Daripada Tuhan yang Tuhan berikan buat hidup kita Karena kita ini punya rencana Tapi tiba-tiba di tengah-tengah Waktu kita mulai menyusun rencana Tiba-tiba damai sejahtera mu hilang Jangan kaget dengan itu Jangan-jangan damai sejahtera yang hilang adalah bentuk interupsi daripada Tuhan Untuk Anda mulai mendengar tuntunan Tuhan Tiba-tiba damai sejahtera mu hilang Tiba-tiba Anda merasa sesuatu yang Oh kok ini rasanya gak pas, gak cocok Mungkin Anda belum tahu Tapi Tuhan itu bisa memberikan sebuah sinyal di dalam hati kita Ya damai sejahtera Karena itu saudara tinggallah di dalam hadirat Tuhan senantiasa Karena di dalam hadirat Tuhan itulah kita ini bisa mengenal hati Tuhan Melalui apa salah satunya sinyal itu Damai sejahtera di hati kita, di hidup kita Sekalipun mungkin tantangan banyak Sekalipun mungkin tantangan banyak yang kita hadapi Asal satu ini damai sejahtera itu berkuasa atas hidupmu Saudara tenang saja Tuhan itu menyertai kita dengan namanya ketenangan Damai sejahteranya itu akan melimpah buat hidup kita Sehingga ketika menghadapi persoalan Anda bisa tenang Yang lainnya bisa takut Anda bisa tenang Saya percaya itu jalan Tuhan buat hidupmu Amin Karena itu banyaklah bawa perkaramu kepada Tuhan Dekat dan bangunlah hidupmu dengan Tuhan Dan tadi saya bilang berikan sebuah ruang Untuk Tuhan itu berbicara kepada kita Jangan tertipu oleh keindahan mata Saya sering kali bilang apa yang hari ini kau lihat baik Menurut pandangan mata kita Belum tentu itu kehendak Tuhan Jelas sekali kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan Itu jelas, itu tanda yang kedua Selain damai sejahtera Saya pernah cerita satu saat ada seorang ibu beberapa puluh tahun yang lalu Datang kepada saya Dia ingin menyekolahkan anaknya ke Amerika Ke Amerika, ke Amerika, USA Dia tanya kepada saya gimana Pak Yudi doakan Saya berdoa, saya berdoa Lalu Tuhan ingatkan satu aja Supaya dia boleh mencari komunitas rohani Saya berbicara kepada ibu itu Ibu, Tuhan ingatkan untuk anak ibu Ketika sampai di Amerika nanti Harus menemukan sebuah komunitas rohani Itu yang akan menjaga hidupnya Karena anak ibu ini masih muda Labil dalam segala hal Wah ibu ini tidak mau mendengarkan Dia bilang anak saya sudah rohani kok Pak Anak saya ini sudah mulai pelayanan Ya anak saya pasti kuat lah Gak apa-apa dia sudah dewasa kok Oh saya bilang Ya memang kita ini kalau dilihat bisa kelihatan dewasa Tapi namanya pertumbuhan itu tidak boleh berhenti Dan pertumbuhan itu butuh pengaruh Pengaruhnya banyak dari luar Ya dari komunitas kita Itu pengaruh untuk kita ini bertumbuh Kalau tidak maka pengaruh yang lain akan mempengaruhi kita Sehingga kekuatan kita ini akan lama-lama menjadi pudar Gara-gara apa Pengaruh yang jahat itu juga Dia tidak mau mendengarkan Enggak kok Pak biar gak apa-apa Ya sudah lah Ya sudah saya doakan Saya doakan Saya doakan Sudah Akhirnya anak ini sekolah Betul Di sana dia Anaknya jarang ke gereja Tidak ada komunitas yang mendukung saya rohani Dia bergaul dengan teman-teman yang Menurut saya sih tidak benar Sampai sekian tahun dia kuliah Lalu dia pulang ke Indonesia Pulang ke Indonesia Dia meneruskan pekerjaan papanya Dia anak tunggal Ya meneruskan pekerjaan papanya Tapi anak Dan anak ini terus bertumbuh-bertumbuh Secara usia juga berumur Tapi belum dapat jodoh Ya ibunya datang lagi Pak Yudi Tolong dong doakan Anak saya supaya dapat jodoh Oh iya saya Bukan hanya mendoakan dapat jodoh Tapi juga saya berusaha untuk cari Ya saya coba kenalkan si A Gak cocok Saya kenalkan si B Gak cocok juga Wah gak cocok terus Ya saya sampai bingung ya Kok gak cocok terus Sampai satu saat Satu saat Ini anak sudah mulai berumur juga Ya sampai satu saat Ketika satu saat Amerika mengumumkan Untuk pernikahan Menghalalkan pernikahan sejenis Ya tiba-tiba Anak ini bilang kepada Karena anak ini baru Kedatangan temannya Yaitu rumitnya Yang di Amerika Nah dari itu dia Dia orang Jakarta Tapi mau kerja di Surabaya Ya kerja di Surabaya Lalu dia mencoba untuk Boleh gak tinggal Akhirnya anak ini bilang Tinggal di rumah saya aja Rumah saya kosong Akhirnya tinggal di rumahnya Sedara Tinggal di rumahnya Nah ketika Dari Amerika diumumkan Menerjauhi pernikahan sejenis Ya akhirnya Anak ini Bericara dengan mamanya Mak aku sudah punya pacar Weh mamanya seneng banget Sedara Mamanya seneng banget Kan ini yang didoakan oleh mamanya Supaya anaknya dapat pacar Tanya loh kok gak kelihatan Kapan pedikatinya Kok gak ada Ya mama mau kenal gak Ya mau dong Ini kan yang didoakan mama Supaya kamu dapat pasangan Sebat jodoh Yang mana Bawa sini dong Anaknya sudah disini mah Loh iya Kapan Kok gak Gak kelihatan Dimana dimana sekarang Maka dipanggilnya temen cowoknya itu Ini mah pacarku Lalu kagetlah mama ini Sampai jatuh pingsan Lalu mamanya datang kepada saya Nangis-nangis Pak kok bisa begitu Kan dulu anak-anak saya kan juga Gak ada yang menunjukkan Menunjukkan Kecenderungan kesana Kok sekarang Menjadi penyuka sejenis ya pak Gimana Saya coba bilang satu Sebenarnya Tuhan itu sudah ingatkan Sejak awal Tuhan itu sudah menuntun Hidup Ibu dan anak ibu Perhatikan Perhatikan Pergaulannya Komunitasnya Kalau Sekalipun itu Universitas bagus Bisa Bisa jadi Lebih pintar Atau lebih baik Tapi kalau komunitasnya Gak ada Hasilnya seperti ini Padahal anak itu Berangkat mungkin Dengan hal yang normal Tetapi begitu pulang Tiba-tiba Mengalami sebuah Kayak begini Dan mamanya Menyesal sekali Sekalipun tetap Ini bisa di Counseling dan didoakan Asal dia mau Sungguh-sungguh dengan Tuhan Saya percaya Tuhan bisa mengubah Hati dan hidupnya Tapi Tapi orang ini Telah Telah menutup ruang Untuk Tuhan itu Berbicara Saya percaya Tiap hari Tuhan itu Berbicara Kepadamu Ingin menuntun Hidupmu Karena itu Berikan waktu Atau berikan ruang Buat Tuhan itu Menuntun hidup kita Karena Tuhan itu Kadang-kadang kita Punya rencana Tapi Tuhan ingin Rencana Tuhan yang jadi Kalau tidak Maka Anda akan Berjalan dalam Rancangan Rancangan kegelapan Karena itu Pilihan kita Di luar Tuhan Ijinkan Tuhan Untuk menginterupsi Rencana hidup kita Dan memberitahukan Jalannya Saya percaya Yang terbaik Dari Tuhan Itu pasti menyertai kita Amen Karena itu Di tahun 2021 nanti Ayo Setiap orang Rajinlah Untuk datang Kepada Tuhan Seperti pagi hari ini Anda datang Bersama-sama dengan saya Kita datang Menyembah Tuhan Menuji Tuhan Kita sendengkan Telinga kita Untuk mendengar Arahan daripada Tuhan Jangan-jangan Anda sudah punya rencana Tapi tiba-tiba Ketika Anda mendengarkan Renungan ini Anda mendengarkan Suara Tuhan Tuhan itu Menginterupsi Rancangan hidupmu Sehingga Tuhan ingin menyelamatkan Hidup Anda Dari rancangan yang salah Karena itu Berilah ruang Untuk Tuhan Berbicara kepada kita Amen Itu poin satu Poin yang kedua apa? Poin yang kedua Adalah begini loh Ketika Anda Tuhan Menginterupsi hidupmu Yang kedua Jangan Jangan takut Untuk mengubah Rencana Yang kedua Adalah jangan takut Untuk mengubah Rencana Disinilah dibutuhkan Sebuah Kerendahan hati Untuk Anda Berani Berjalan Dalam rancangan Tuhan Ya dimana Kehidupan kita ini Adalah kehidupan yang Yang sungguh-sungguh Berjalan dalam Tentunan Tuhan Mengalahkan gengsi kita Mengalahkan Semua Semua Mungkin Harga diri kita Kalau kita gak Lakukan ini Kita akan malu Sama orang lain Kita akan Apa kata orang Dan lain Sebagai saudara Tidak harus Menyenangkan orang lain Demi sebuah gengsi Anda mau mencoba Menyenangkan orang lain Tidak perlu Sebab yang penting Disini adalah Ini loh Anda hidup Di dalam Rancangan Tuhan Anda hidup Di dalam rencana Tuhan Karena itu yang kedua ini Beranilah untuk Mengubah Rancangan hidupmu Rencana hidupmu Saya percaya Waktu Anda berani Mengubah Dan lalu Sesuai dengan Kehendak Tuhan Maka yang terbaik Dari Tuhan itu Ada padamu Amen Contoh yang paling Yang paling Paling tepat adalah Ketika Abraham dan Isaac Ketika Abraham dan Isaac Jelas sekali Tuhan itu Berbicara kepada Kepada Abraham Untuk sungguh-sungguh Mempersembahkan Anaknya Isaac Anaknya Isaac Mempersembahkan Anaknya Lalu Abraham di dalam Semua ketakutannya Mungkin Dia mungkin sempat Bertanya Tuhan Serius Aku menunggu Anak ini Tidak Sebentar loh Ini butuh 25 tahun Ketika Abraham Dapat janji itu Umur 75 tahun Dan ketika Isaac Lahir itu Pas Abraham umur 100 tahun Jadi 25 tahun Menunggu itu Bukan waktu yang Singkat Kok tiba-tiba Tuhan itu Seperti punya rencana Untuk menyuruh aku Mempersembahkan Mempersembahkan Anak ini Ya Di Gunung Muria Wah saudara Abraham ini Menjadi Menjadi orang Yang mungkin Perlu dengan Tanda tanya besar Tapi Abraham adalah Orang yang Beriman Dia percaya Ya kepada Tuhan Gak mungkin Tuhan lakukan itu Makanya kalau Anda Baca dari beberapa hal itu Dia ngomong begini Dengan Dengan bujangnya Kami Kami Saya berdua Ya Dia dan anaknya Itu akan naik ke gunung Ya Untuk berdoa Setelah itu Abraham bilang gini Kami akan kembali Seharusnya Abraham bilang begini Kami akan pergi Ke gunung itu Lalu saya akan kembali Harusnya begitu Kenapa? Karena Isaac mati Di atas bukit itu Seharusnya Tapi Abraham dengan iman berkata Aku pergi bersama dengan anak ini Lalu akan Kami akan kembali Dengan kata lain Abraham tahu bahwa Rancangan Tuhan adalah Yang terbaik dari hidupnya Tapi dia masih tetap berniat Untuk membawa Isaac untuk dipersembahkan Waktu Isaac diikat Dan lain sebagainya Ya Isaac waktu diikat Mau dipersembahkan Kepada Tuhan Itu pisau sudah Sudah di asah Semuanya Bahkan si Isaac Sudah bertanya begini Bapak Bapak disini Sudah ada kayu Ini sudah ada api Dimana kambing domanya Karena dia Seringkali melihat Abraham mempersembahkan sesuatu Dimana kambing domanya Abraham gak tega Bel Ya kamu nak Lalu Abraham mengikat Itu Isaac disitu Pisau sudah di asah Mau di hunus Tiba-tiba Tuhan Menginterupsinya Tiba-tiba Tiba-tiba Kata tidak Abraham Stop dulu Sekarang aku tahu Hatimu Tahu hatimu Bahwa kamu Kamu adalah orang yang Sungguh-sungguh beriman Dan mengasihi Tuhan Bahkan untuk anaknya aja Tuhan itu Abraham rela untuk Memberikan kepada Tuhan Tapi Tuhan Menginterupsinya Tiba-tiba Tuhan Tiba-tiba Tuhan mengubah Skenarionya Lalu dibatalkan Itu anak Yang mau diburu Dengan tangannya Lalu diganti Dengan seekor Kambing atau domba Yang tertambat Pada sebuah Semak belukar Tuhan menginterupsi Karena itu Sudara beranilah Ketika Tuhan Menginterupsi Untuk Anda ini Mengubah Rancangan hidupmu Saya percaya Waktu kita ini Diubah rancangan hidup kita Sesuai dengan Kehendak Tuhan Maka kita ini Akan terima Yang terbaik Daripada Tuhan Dan itu Adalah sesuatu Yang memuliakan Tuhan Izinkan Tuhan Menuntun hidup kita Satu Demi satu Jalan Step Demi step Jalan kehidupan kita Berikan ruang Buat Tuhan Untuk berbicara Itu yang pertama Lalu yang kedua Anda menjadi orang yang Orang yang Berani untuk mengubah Rancangan kita Saya percaya Kalau di tangan Tuhan Rancangan apapun Yang Anda alami Yang Yang Tuhan mau lakukan Dalam hidupmu Pasti itu yang terbaik Buat hidup kita Amen Amen Yang terbaik Tuhan itu tahu Persis siapa Anda Dan saya Dia tahu Yang terbaik Yang akan Tuhan Berikan buat hidup kita Dan saya percaya Ketika orang-orang ini Menjadi orang-orang yang Yang berjalan Dalam kehendak Tuhan Maka orang ini Akan melihat kemuliaan Demi kemuliaan Kemuliaan yang luar biasa Akan Tuhan nyatakan Kalau ada hari ini Punya rancangan Untuk membalas Pada orang lain Apalagi Apalagi Anda ingin Membalas sakit hatimu Karena Anda pernah Tidak ada Dan hari ini Anda punya kesempatan Untuk membalas Saudara Jangan ambil Kesempatan itu Dengar saya baik-baik Tidak kebetulan Kalau hari ini Anda mendengarkan saya Ya Rancanganmu yang menurutmu Baik karena orang itu Mungkin pelayak menerima Hal yang setimpal Karena mereka telah Menyusahkan hidupmu Dengar saya baik-baik Urungkan niatmu Izinkan tangan Tuhan Yang melakukannya Sebab kata 60 tahun Di dalam pelayanan Saya counseling Dengan anak yang datang Kepada saya Hasil dari perceraian Tidak ada yang bahagia Hasil perceraian itu Tidak ada yang bahagia Mereka adalah orang-orang Yang tertindas Di dalam alam roh Hidup mereka Mereka adalah orang Yang tertekan Tidak ada bahagia Yang ada cuma masa depan Yang suram Mereka merasa Hidupnya tidak berpengarapan Bahkan Ada banyak anak-anak Yang mau bunuh diri Gara-gara tertekan Karena situasi rumah tangganya Batalkan perceraian Anda Izinkan pagi ini Tuhan berbicara Kepadamu Jangan keraskan hatimu Ayo sama suami istri Belajar untuk merendahkan hati Belajarlah untuk minta maaf Belajarlah untuk Mau berubah Belajarlah untuk Mendengar suara pasanganmu Belajarlah untuk Mau ditegur Mau berubah Dari situlah Sebenarnya Tuhan Sendingan menunjukkan Sebuah rancangan Yang indah dalam hidupmu Beri ruang pagi ini Please Saya mohon please Berikan ruang Untuk Tuhan berbicara Kepadamu Supaya engkau Menahan semua Keputusanmu yang salah Rancanganmu yang salah Tuhan ingin Membetulkan Tuhan ingin Memberkati Bagi beberapa orang Yang hari ini Anda 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 Melakukan Sebuah Kejahatan Anda korupsi Melakukan Sebuah Kesalahan Demi Memperkaya dirimu Dan Dengar baik-baik Mungkin hari ini Anda Punya kesempatan Untuk itu Dengar saya Baik-baik Tuhan ingin Anda hidup Di dalam Kejujuran Biarkan Tuhan Menginterupsi Sekarang ini Hatimu Supaya Niatmu Dibatalkan Supaya Niatmu Diurungkan Hanya Satu ini Anda Melakukan Kehendak Tuhan Melakukan Apa yang Jujur Apa yang Baik Sehingga Dari situ Hidupmu Ini Boleh Diberkati Oleh Tuhan Dari sini Hidupmu Boleh melihat Bagaimana Penyertaan Tuhan Yang Dasyat Yang Luar Biasa Dalam Kehidupan Anda Amen Ijinkan Tuhan Itu Menginterupsi Sekarang Beri ruang Untuk Anda Mendengar Suaranya Dan Ubahlah Plan Hidup Anda Rancangan Rancangan Yang Gagal Yang Salah Batalkan Saya Berkata Di dalam Nama Tuhan Yesus Supaya Hidupmu Diberkati Oleh Tuhan Amen Supaya Hidupmu Dipulihkan Oleh Tuhan Supaya Hidupmu Mengalami Penrobosan Kepada Apa yang Benar Penrobosan Dengan Cara Tuhan Dan Saya Percaya Berkat Tuhan Dalam Hidup Kita Bersifat Kekal Adanya Katakan Amen Lalu Amen Jadi yang Kedua Beri Keberanian Dalam Hidupmu Untuk Jangan Takut Untuk Mengubah Rencana Jangan Takut Apalagi Kalau Rencana Itu Rencana Kejahatan Berubahlah Oleh Karena Tuhan Karena Dia Yang Yang Memulihkan Keadaan Amin Itu Yang Kedua Yang Ketiga Apa Yang Ketiga Jelas Kalau Orang Ini Adalah Orang Yang Di Interupsi Interupsi Tuhan Ketika Tuhan Ya Tuhan Menginterupsi Rencana Kita Maka Ini Kita Akan Mendapatkan Yang Lebih Baik Wow Anda Akan Mendapatkan Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Anda Rancangkan Hari Ini Anda Akan Menerima Sesuatu Yang Jauh Lebih Mulia Lebih Baik Ya Tuhan Akan Menyatakan Kemulia Di Dalam Kehidupan Kita Sebab Tuhan Itu Tahu Yang Terbaik Dari Hidup Anda Akan Mendapatkan Jauh Lebih Perlu Sabar Ya Kalau Kata Alkitab Sabar Itu Dikatakan Yakubus Sabar Seperti Seorang Petani Petani Kenapa Harus Petani Karena Petani Itu Sabarnya Bukan Sabar Yang Sabarnya Sabar Dia Berusaha Melakukan Bagiannya Yang Terbaik Ya Dia Tetap Kasih Pupuk Terus Sirami Tanaman Terus Jaga Tanaman Itu Dari Dari Hama Orang Dan Lain Sebagian Supaya Dapat Hasil Yang Terbaik Itu Bagiannya Tapi Ada Bagian Tuhan Apa Itu Membuat Panen Itu Menjadi Berlimpah Limpa Kalau Anda Adalah Orang Yang Hari Ini Berjalan Dalam Interupsi Tuhan Lalu Anda Mengupah Rencanamu Lalu Berjalan Dalam Rencana Tuhan Saya Percaya Anda Akan Mendapat Jauh Lebih Baik Lagi Yang Jauh Lebih Baik Artinya Sabar Ada Waktu Dimana Waktu Kairos Itu Akan Datang Sebelum Waktu Kairos Ada Waktu Kronos Waktu Yang Biasa Biasa Tidak Terjadi Apa-apa Tapi Itu Tetap Dalam Waktunya Tuhan Tuhan Tidak Terjadi Apa-apa Disitulah Namanya Sabar Itu Dibangun Sabar Itu Dibentuk Tapi Di Ujung Dari Waktu Kronos Itu Ada Waktu Kairos Tiba-tiba Tuhan Menghujani Anda Dengan Berkat Karena Itu Jangan Takut Mengubah Plan Mu Sebab Yang Terbaik Sedang Tuhan Sediakan Buat Hidup Anda Yang Terbaik Tuhan Sedang Lakukan Buat Hidup Anda Sehingga Kedupan Kita Adalah Kedupan Yang Mengalami Perubahan Oleh Karena Kristus Dan Hidup Kita Boleh Memuliakan Tuhan Amen Karena Biar Pagi Hari Ini Kita Belajar Tentang Kisah Terupsi Di Tengah Tengah Itu Supaya Mereka Ke Nasaret Supaya Dikatakan Supaya Genaplah Firman Tuhan Yang Berkata Yang Disampaikan Oleh Nabi Nabi Bahwa Ia Akan Disebut Orang Nasaret Supaya Genaplah Rencana Tuhan Di Hidup Anda Menjadi Orang Yang Memberikan Ruang Untuk Tuhan Berbicara Kepadamu Yang Memberikan Ruang Untuk Suara Tuhan Yang Menuntun Hidup Supaya Genaplah Rencana Tuhan Lalu Yang Kedua Anda Menjadi Orang Yang Tidak Takut Mengubah Rencanamu Supaya Genaplah Rencana Tuhan Amin Yang Ketiga Supaya Anda Mendapatkan Apa Yang Jauh Lebih Baik Supaya Apa Genaplah Rencana Tuhan Saya Percaya Hidup Kita Adalah Kehidupan Yang Menggenapi Selur Rencana Tuhan Karena Pagi Hari Ini Mari Kita Dengan Iman Apalagi Tahun Ini Di Gereja Mawar Syar Visinya Adalah Tahun Pujian Penyembahan Dan Penyediaan Daripada Tuhan Dengan Ucapan Syukur Kita Bisa Melihat Bahwa Tuhan Menyediakan Bagi Kita Berkatnya Jangan Takut Situasi Pandemi Ini Yang Belum Selesai Tidak Jelas Juga Kapan Selesainya Jangan Takut Menghadapi Itu Ayo Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Berilah Ruang Tuhan Untuk Menginterupsi Hidupmu Kalau Tuhan Ingin Kehendaknya Terjadi Buat Hidupmu Biarkan Tuhan Itu Menginterupsinya Tuhan Memberitahukan Jalan Buat Hidup Kita Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Mendapatkan Jauh Lebih Baik Lagi Amin Serahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Kita Percaya Tuhan Masih Menyertai Kita Sampai Hari Ini Ayo Kita Angkat Tangan Kita Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagal Menjadikanku Lebih Dari Pemenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lalai Menepati Janji Janji Janjimu Ku Percaya Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagal Menjadikanku Lebih Dari Pemenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lalai Mengenap Amin Amin Katakan Sekali lagi Dengan Iman Ku Percaya Tuhan Kami Percaya Kepada Tuhan Yang Tidak Pernah Gagal Dalam Hidup Kami Menjadikanku Lebih Dari Pemenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lalai Menepati Janji Janjimu Menepati Menepati Janji Janjimu Menepati Janjimu Janjimu Ada seorang Bapak yang hari ini Anda mengambil Keputusan dengan Bulat Untuk menceraikan Istrimu Karena Engkau Kecewa Karena Engkau Telah melihat Bahwa Istrimu Ini Tidak Sesuai Dengan Ekspektasimu Pengharapanmu Dengar saya Baik-baik Tuhan Ingin Menginterupsi Keputusanmu Bapak Sebab Tuhan Ingin Memulihkan Keluargamu Jangan Jangan Mulai Menstandardkan Istrimu Dengan Standartmu Kadang-kadang Kita terlalu Berlebihan Kadang juga Kita Kita juga Belum tentu Sesuai dengan Standart pasangan kita Karena itu Perlu namanya Kerendahan hati Kalau ada hal Yang Penuh dengan Konflik Selesaikanlah Dengan kerendahan hati Belajarlah Terbuka Belajarlah Untuk berbicara Dengan baik Mungkin sang istri Kalau Anda mendengar juga Mulai bangun Komunikasi Dengan suamimu Suamimu hari ini Ingin menceraikanmu Karena banyak Abisi di alasannya Dan itu bukan Kehendak Tuhan Bercerai itu bukan Kehendak Tuhan Yang Tuhan Kendaki adalah Perubahan hidup Yang Tuhan Kendaki adalah Supaya kehidupanmu Diubahkan Kalau Anda mendengar Kotba ini Tuhan sedang Menginterupsi Keputusanmu Supaya Anda Berubah Supaya Anda Mengurungkan Niatmu Untuk bercerai Biarkan tangan Tuhan itu Memulihkan Keadaanmu Biarkan Tuhan ini Memulihkan Situasimu Sehingga Keluargamu Akan disebut Berbahagia Setelah ini Diberkati Dan disertai Tuhan Untuk selama-lamanya Karena itu Hari ini Dengarkan saya Baik-baik Please Dengarkan saya Baik-baik Urungkan niatmu Untuk bercerai Sebab Tuhan Tuhan ingin Memberkatimu Tuhan ingin Memulihkan Keluargamu Di dalam nama Tuhan Yesus Saya berharap Sudara Bapak ini Hari ini Ketika Anda Mendengar ini Anda sungguh-sungguh Dijama oleh Tuhan Dan berilah Kesempatan sekali lagi Kepada pasanganmu Untuk kalian berdua Juga mengalami Perubahan Dan keluargamu Dipulihkan Di dalam nama Tuhan Yesus Ada seorang Ibu yang ketakutan Ketakutan Akhirnya Dia mengambil Keputusan Untuk Mengoperasi Satu penyakit Saya gak jelas Penyakit apa Tapi ibu ini Dalam ketakutan Ketakutan Yang berlebihan Sehingga Dia ingin Operasi Ini padahal Itu tidak perlu Karena ketika Operasi Resikonya cukup besar Akan Berakibat Kepada yang lainnya Dengar saya Baik-baik Biarkan Tuhan Menginterupsimu Pagi ini Batalkan dulu Sebab sebentar lagi Tuhan akan Menyembuhkanmu Sebab sebentar lagi Tuhan akan Memulihkan Keadaan tubuhmu Dan penyakit itu Tidak ada lagi Di dalam dirimu Sekarang aku berdoa Di dalam nama Yesus Penyakit kau Keluar dari tubuh ini Dalam nama Yesus Dan sekarang Biar damai sejahtera Ketenangan Sukacita Daripada Allah Menyertai kehidupan ibu ini Sehingga ibu ini Menjadi Menjadi Orang yang kuat Dan tenang Menghadapi apapun Sebab Tuhan Telah menyembuhkannya Terima kesembuhanmu Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Ada seorang Seorang Wanita Muda Yang hari ini Mengambil keputusan Untuk berpacara Dengan orang-orang Yang Di luar Tuhan Wanita ini Gadis ini Tertarik Karena Karena parasnya saja Ya Tapi Dia tidak 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 melihat bahwa Kalau dia meneruskan Dengan pria ini Maka kehidupannya Akan berantakan Karena pria ini Tidak takut akan Tuhan Pria ini adalah Pria yang kasar Dan Dan hari-hari ini Cuma berpura-pura Kelihatan baik Dengar saya baik-baik Gadis Anak gadis ini Jangan diteruskan Biarkan hari ini Tuhan menginterupsi Rencanamu Biarkan rencana Tuhan Terjadi Sebentar Tuhan akan Siapkan Anda Dengan pasangan Yang daripada Tuhan Tapi jangan terburu-buru Bukan sekarang Ya bukan sekarang Sebab Tuhan ingin Mempertemukan Anda Dengan seorang pria Yang daripada Tuhan Jangan terburu-buru Jangan terburu Lebih baik Anda sibuk Untuk terus bagaimana Menyenangkan Tuhan Mungkin di pekerjaan Di studi Lebih baik Konsentrasi segitu dulu Nanti pada waktunya Tuhan akan siapkan Yang terbaik Terima kasih ya Tuhan Kami percaya Engkau ada disini Engkau sedang Sedang mengalir bersama Dengan umatmu Dengan kuasamu Engkau sedang memberitahukan Jalan-jalan hidup kami Sehingga kehidupan kami Adalah kehidupan Yang menyenangkan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Ada orang-orang Yang akan mengalami Deal-deal Di dalam pekerjaan Ya Hari ini Anda Panuh dengan keraguan Karena ada sebuah Janjian deal Dengan seseorang Dan Anda ragu Takut dan sebagainya Tuhan memberitahukan Dupada saya Untuk memberitahukan Dupadamu Jangan ragu Itu orang yang Telah Tuhan Tetapkan buat Anda Ya Bangun deal Dengan baik Kerjasama dengan baik Perlu juga Hitam di atas putih Supaya Bukan masalah Percaya atau tidak Bercaya Tapi ini bicara Untuk menjaga Rasa aman Satu dengan yang lainnya Tetap Semua persaratan Tetap dilakukan dengan baik Ya Tapi jangan mundur Karena orang ini Tuhan tetapkan Untuk menjadi partner kerjamu Dan Tuhan pasti memberkatinya Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Sekarang saya berdoa Untuk semua Semua Permohonan doa Yang telah masuk Saya berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Untuk semua penyakit Apapun Yang Yang ada Dalam diri Orang-orang ini Aku usil keluar Di dalam nama Yesus Tidak boleh ada Pada orang-orang ini Aku memperkatakan Kesembuhan pagi hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Terima Kesembuhan daripada Allah Terima Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Untuk orang-orang yang Mengalami kesusahan Dalam pekerjaan Terima kasih telah mencari 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 Dan biar Anda Dan biar Anda menjadi Orang-orang yang hari ini Terus berharap Kepada Tuhan Dan lihatlah kemenangan Dengan cara Tuhan Menyertai-Mu Amin Amin Mari kita Angkat tangan kita Katakan ini Kepada Tuhan Kepada Tuhan Yang tak pernah Lala Menjadikanku Lebih dari Pemenang Kepada Tuhan Kepada Tuhan Yang tak pernah Amin Menepati janji Janji Katakan Katakan Kepada Tuhan Ku percaya Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah Gagal Menjadikanku Lebih dari Pemenang Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah Lala Menepati Janji Janjimu Menepati Setiap Janjimu Menepati Janji Janjimu Menepati Janji Janjimu Sekarang terima Doa berkat Terimalah berkat Daripada Allah Atas kehidupan Anda Menjadi kehidupan Yang berhasil Menjadi kehidupan Yang terus berjalan Dalam tuntunan Tuhan Sangat terbuka Kepada interupsi Daripada Tuhan Ada banyak Rancangan yang kita Buat Kadang-kadang ada Rancangan yang salah Tuhan perlu Memberitahukan Kepada kita Kepada apa yang Menjadi kendak Tuhan Supaya kita hidup Di dalam Kesempurnaan Rencana Allah Buat hidup kita Karena itu Terimalam berkat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang Sungguh-sungguh Menyertai Adalah setia Oleh hari ini Sampai selama-lamanya Yang diberkati Tuhan Katakan sama-sama Amen Amin